Halo bro sis Mas bro mba sis iki iki lagi ya ini kita akan bahas tentang kosa kata jadi kosa kata ini ngecek kemampuan literasi kita bagus nggak nih gitu ya kemampuan kosa kita kosa kata kita bagus nggak nih untuk soal seperti ini enggak perlu kalian hafalin KBBI kamu sebesar bahasa Indonesia enggak ya banyak-banyak aja membaca dan banyak latihan ya jadi istilahnya kalau kalian banyak membaca akan ketemu banyak istilah asing gitu ya yang mungkin tidak ditemukan kalau kalian tidak membaca begitu juga kalau kalian soal-soal seperti sering kalian gunakan untuk latihan kalian juga akan menemukan banyak istilah istilah baru nanti ya jadi terbiasa oke ini adalah hegemoni hegemoni itu artinya apa sih hegemoni sama dengan apa gitu ya hegemoni itu artinya sama dengan apa hegemoni itu sebenarnya dia Hai apa bisa biasa digunakan antar negara ya nah ini Hai ini dominasi artinya ya dominasi-nya Inggris hegemoni di Eropa adalah Inggris misalnya jadi Inggris mendominasi gitu ya dari segala bidang misalnya gitu ya atau Cina hegemoni Asia adalah Cina jadi Cina itu mendominasi di Asia baik mungkin dari produknya gitu kan Atau mungkin dari militernya dan sebagainya itu misal gitu ya Hai mendominasi atau pengaruh ke pimpe ke pemimpinan pengaruh ke pemimpinan Hai memimpinan ah kurang lebih gitu ya dominasi atau pengaruh ke pemimpinan ke biasanya digunakan antar negara nah Hai antar negara atau negara dengan negara bagiannya Oke sip itu dia jadi yang sama-negara bermasanya kekayaan kekuasaan pengaruh ke pemimpinan Oke ya sip itu dia contohnya kayak tadi itu ya kayaknya misalnya di Eropa yang mendominasi atau hegemoninya adalah apa namanya Inggris berarti yang membuat pengaruh kemimpinan tertingginya terbesarnya di Eropa adalah Inggris gitu ya sip mantap dadah halo halo bro sis mas bro mbak sis apa nih justifikasi artinya kita cari artinya ya apa sih arti justifikasi Hai justifikasi Hai justifikasi nah kita fokusnya jadi kita ngacunya ke KBBI gitu ya kita ngacunya ke kopi karena ini sudah masuk ke bahasa Indonesia jadi ya mau nggak mau ngajunya ngacunya ke KBBI nya ya bukan asal katanya ya kayak misalnya ganti ini asal katanya misalnya justice gitu ya tetapi bisa jadi nanti artinya tidak begitu sama dengan arti justifikasi yang ada di KBBI gede jadi kita ngacunya ke KBBI oke ah justifikasi nah itu artinya adalah alasan atau pertimbangan nah alasan atau pertimbangan oke ya contohnya gini contohnya salah satu nah ini contohnya ya salah satu justifikasi 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 memberikan memberikan tugas pada tim adalah nah gitu ya jadi artinya salah satu alasan nah atau pertimbangan memberikan tugas pada tim adalah seperti itu ya itu contohnya oke jadi tidak beratnya pada pertimbangan atau alasan oke dibina ganda adalah yang paling cocok yang mana betul pertimbangan berdasarkan hati nurani nah itu dia oke ya fokus pada kata-kata pertimbangannya mantap sih ada semangat Hai bro sih selanjut desing apa arti desing ini sering nih denger ya sing desing gitu ya ini sebenarnya tiruan bunyi ya jadi dia tiruan bunyi akira-kira nah itu kata desing itu sering dipakai buat apa-kata buat tiruan bunyi peluru mungkin bisa jadi ada bunyi yang lain yang desing juga gitu ya tapi kalau di KBB idah sebutin bahwa desing itu adalah tiruan bunyi peluru tiruan bunyi peluru yang benar-benar yang benar-benar ini dia ya mungkin kalian punya alat apa yang mengeluarkan kata desing desing gitu ya misalnya ya ya belum tentu ya belum tentu ada di KBB idah tapi ya nah yang di KBB idah sebutkan desing itu adalah tiruan bunyi peluru yang ditembakkan maksudnya ya ya iya tuh ya kalau penuhnya diam doang ya tidak bunyi oke sip Oke bunyi oke bunyi oke yang benar-benar nih ini dia ya tiruan bunyi peluru yang ditembakkan desing oke Hai mirip ya kayak dor dor juga nanti KBB tiruan bunyi juga tiruan bunyi runtusan senapan gitu ya sip kurang lebih gitu siu dadah semangat Hai perusahaan lanjut lanjut masih di tentang kosa kata efisiensi nah ini mungkin nggak masalah ya jadi efisiensi itu sering-sering kita denger gitu ya sering kita denger nih efisiensi Oh kamu sih kurang efisien mengerjakannya seperti itu gitu kan ya apa sih sebenarnya efisiensi itu ini sering denger karena emang banyak ya penerjemahannya tuh banyak bisa jadi ketepatan cara ketepatan cara jadi caranya tepat gitu ya dalam melakukan sesuatu tuh ada tepat gitu ya atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat atau bisa juga melakukan sesuatu dengan baik dan tepat nggak sia-sia nah gitu ya baik dan tepat tidak membuang waktu jadi ini kodita cuman itu tidak buang waktu ini tidak buang tidak buang anggaran misalnya tidak buang biaya misalnya gitu ya tidak buang eh sorry eh tidak buang biaya tidaknya waktu biaya misalnya juga tidak buang tenaga itu efisien namanya gitu ya oke atau kalau ketepatan cara itu istilah lainnya bisa jadi apa ya ketepat gunaan disebut juga ketepat gunaan ketepat gunaan pas gitu ya gunanya itu pas atau kedaya gunaan nah itu istilah-istilah di efisiensi itu artinya itu nah kita cari di pilihan ganda yang cocok yang mana karena banyak pengartinya daya guna wih ini A cocok nih daya guna ini kedaya gunaan oke hemat belum tentu ya hemat itu belum tentu ya efisien ya gitu ya praktis juga belum tentu efisien ketepat gunaan ini juga benar juga nih tepat guna daya guna oke oke di kasus ini sebenarnya jawabannya dua ya dua-duanya benar daya guna dan tepat guna karena efisien itu ketepatan cara dalam melaksanakan sesuatu atau suatu pekerjaan ketepatan cara itu ya bisa dibuat ketepat gunaan atau kedaya gunaan gitu ya sih berarti dua-duanya benar yang A benar ataupun yang D benar jadi kalau kalian pilih ada dua ya pilih aja salah satu ya mau kedaya gunaan boleh mau ketepat gunaan boleh mantap see you dadah semangat bro si selanjut ya pas belum pas inspeksi artinya apa coba ayo ini sering denger juga kan inspeksi ini sering ada di militer biasanya gitu kan ya walaupun gak hanya disitu juga kalau ada inspeksi itu biasanya ada apa pemeriksaan nah pemeriksaan tapi apa nih perbedaannya pemeriksaan dengan inspeksi inspeksi itu pemeriksaan yang lebih seksama jadi lebih detail gitu ya lebih seksama atau lebih serius namanya inspeksi jadi intensitasnya itu lebih ya dibanding pemeriksaan biasa ya oke oke contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu ketua pengadilan negeri itu mengadakan inspeksi ke daerah nah jadi ada pemeriksaan lebih ke daerah gitu ya oke sip ada gak pemeriksaan ini dia pemeriksaan dengan seksama jadi intensitas pemeriksaannya lebih ya dibanding pemeriksaan biasa cakep see you sukses kas kan begin